Jangan berita, membacakan sedikit profil Kak Tesar ya Biar ayah bunda dirumah dan juga teman-teman Mengenal lebih dekat dengan Kak Tesar Baik, video pertama Tesar Dewa Dana Teman-teman ataupun ayah bunda bisa memanggil dengan Kak Tes Nah, profensinya adalah Pak Petir, Pak Petir Storyteller, Pak Petir Tugger, Mugimaker, Mugimaker, Salaman Kak Tes Jalan sesama sejak tahun 2006 dan 2015 Masya Allah ya, ini tampil di televisi pasti teman-teman Situ teman-teman melihat ya Di TV ya Ya, itu dulu Berita nih hau Iya Alhamdulillah Terakhir storytelling bersama komunitas Pak Petir Taria dan Ayo dong Indonesia Selama menaiki panggung dongeng keliling Indonesia dan Malaysia Masya Allah Masya Allah Ke internasional Luar biasa Masya Allah Sudah banyak nih teman-teman yang mengenal Kak Tes Baik di dalam negeri maupun di luar negeri Kak Tes, mohon maaf nih Kalau di kampung Burita Kalau di kampung Burita Itu Tau nggak apa? Kak Tes apa emang? Apa? Kalau di kampung Burita itu Kak Tes itu ada panggilan untuk nama salah satu buah loh Ternyata Di Kak Tes Panggilan apa? Anjir Buah Buah Oh gitu Buah apa? Nama Kak Tes itu kayak nama buah Namanya buah papaya Oh papaya Tesar tuh buah papaya Enggak Enggak Hanya Kak Tes Kalau di Acek Oh Kak Tes Saya pesan Kak Tes 2 kilo gitu ya Baiklah tidak perlu Saya 60 kiloan Teman-teman Pasti sudah tidak sabar Langsung saja ya Panggung kita berikan kepada Kak Tes Terima Kasih Bu Rita Terima Kasih Bu Sima Terima Kasih semuanya Dari guru-guru Staff Kelompok Bermain Istiqlal Aduh Alhamdulillah Bisa bergabung kembali di Apa? Hari Perayaan Pencanangan Nanaman Seribu Pohon ya Sejuta pohon Apa seru pohon ya Gitu lah ya Luar biasa itu Program yang Satu juta pohon Masya Allah Hari Perencanaan Gerakan Satu juta pohon Lancar ya Apa? Mengsosialis Sakikan Untuk Menanam Satu juta pohon Masya Allah Itu sangat luar biasa Nah Saya mau Salam dulu Sama Teman-teman Yang di Kelompok Bermain Istiqlal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Ah luar biasa Masih semangat ya Ini ada banyak banget Ini kata Mulai nyapa dulu Ini sepertinya ada speaker Yang terlalu besar Disana ya Oh ya Ada Ashi Eh maaf Ada Apa ini Rashid Halo Rashid Lalu ada Dika Halo Dika Ada Camilla Ada Queen Ada Teddy Dan Adiva Banyak sekali Ada Hassan Halo Hassan Ada Sanum Oh apa ya Sanum dari Jogja Masya Allah Ada Yang bawa Balita itu Bu Anita ya Halo Wanita Ada Wirdah Ada Bana Dan ada banyak lagi ya Yang bisa Kak Tesar Nggak bisa sebutkan Terima kasih Sudah mengundang Kak Tesar Kak Tesar Mau bercerita Sesuatu Yang Mudah-mudahan ya Bermanfaat Bagi Kelompok bermain Istiqlal Teman-teman yang ada Di kelompok bermain Istiqlal Nah Ceritanya Kita langsung mulai saja Kali ya Teman-teman sudah Fokus Sudah konsentrasi Pastinya ya Dari pagi ya Kita mulai saja Ceritanya ya Ceritanya adalah Di suatu Pagi Wah Dimana Ada di Sebuah Pedesaan Yang begitu Asri Waduh Lihat Ada suara burung Cip 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 Lalu ada suara Kambing Lalu ada suara Kucing Ada suara Sapi Coba semua suarakan Suara sapi Bagaimana Satu Dua Tiga Lalu Ada suara Motor Coba semua suarakan Suara motor Satu Satu Dua Tiga Keren Lalu ada di Pedesaan Ada apa lagi ya Ada suara Ayam Ayam bagaimana ya Satu Dua Tiga Oh keren Lalu ada suara Lalu ada suara apa lagi ya Bagaimana kalau suara ini Suara cacing Ada yang tau gak suara cacing kayak gimana Ada Kak Cesar gak tau loh Karena cacing saya tau Kak Cesar tidak bersuara Suaranya kayak gini Gitu kali ya Nah Di pedesaan itu Semuanya sedang tenang Sedang asri Sedang tidak ada Masalah apa-apa Namun tiba-tiba Wah Ada yang datang Teman-teman kira-kira tau gak Siapa ini yang datang Siapa ini ya Ada yang tau gak Angin Oh iya Angin ya Angin Angin mau ngapain kesini ya Kita lihat ya Seperti apa Aku Angin Akan menudukan Kekuatanku yang terbesar 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 di alam semesta ini Dengan kekuatan tiupanku Aku akan menghancur lantakan Pedesaan ini Aku akan meruntuhkan Aku akan mencabut pohon-pohon Yang ada di desa ini Lihatlah aku Akanku tiup Satu Dua Tiga Tiba-tiba teman-teman Seketika itu pula Desa itu menjadi Hancur Lantah Pohon-pohon dicabut Rumah-rumah Hancur Akar-akar terbang Inilah kekuatanku Inilah kekuatanku Kekuatan angin yang tidak tertandingi Lalu teman-teman Ketika angin sedang asik-asiknya Menghancurkan pedesaan Mencabut pohon-pohon dengan kekuatan anginnya Lalu datanglah Seseorang yang sinarnya yang sangat terang Kira-kira siapa yang datang ya Ada yang tahu enggak Siapakah Matahari Betul sekali Matahari datang Matahari Kau datang untuk melihat kekuatanku ya Ini Kau tidak akan bisa menandingiku Akulah yang paling kuat Yang paling Besar Yang paling Hebat Di alam semesta ini Tidak ada yang bisa mengalahkanku Kata si Angin Lalu Matahari bilang apa Apa betul Aku tidak yakin Kamu ini bagaimana sih Kamu menunjukkan kekuatanmu Dengan menghancurkan pedesaan ini Kamu cabut pohon-pohon Yang sudah berumur Puluhan tahun Bahkan ratusan tahun Untuk apa kau melakukan itu Aku melakukan itu Kata si Angin Aku melakukan itu Hanya untuk menunjukkan Kekuatanku Kehebatanku Kepadamu Karena aku yang paling hebat Dan kamu tidak bisa menandingi aku Lalu Matahari bilang apa Kata Matahari Kamu Sepertinya menantang aku ya Wah Iya iya Aku menantang kamu Kamu Bisa melawan aku Dengan kekuatan sebesar ini Kalau begitu Baiklah Bagaimana kalau Kata Matahari Bagaimana kalau aku dan kamu Bertanding kekuatan Tapi jangan disini Kalau disini kan Banyak manusianya Banyak hewannya Banyak makhluk hidupnya Bagaimana kalau kita berpindah tempat Nah lalu Angin dengan sombongnya Setuju Kemana pun Kamu mengajak aku Aku akan ikut Lalu Mereka pun Berpindah tempat Wah tempatnya kemana Tempatnya Wih Mereka disini nih teman-teman Wah Wah Nah Ini ada di mana ya Ada yang tahu gak Ada di Padang pasir Tempatnya itu Jarang ada makhluk hidupnya Tapi ada cuman beberapa Dan itu pun ada di dalam tanah Kadang-kadang Atau bersembunyi Di dalam batu Jadi gak apa-apa nih Kita akan lihat Bagaimana Matahari Dan Angin Menunjukkan Kekuatannya Wah Oke Kata si angin Matahari Kita akan Unjuk kekuatan disini Wah Siapa yang bisa Wah Meruntuhkan Semua Eh tunggu dulu Lihat Ada siapa nih Ada yang lewat Kita lihat siapa yang lewat Wah Ada seorang Musafir Wah Kata angin Matahari Bagaimana kalau begini Kalau Kamu bisa Melepaskan Jaket Dan shawl Musafir ini Maka Itulah pemenangnya Ya Pertandingannya adalah Siapapun yang bisa Melepaskan Jaket Dan Shawl Yang dipakai oleh Musafir ini Maka dialah Pemenangnya Setuju gak Setuju Baiklah Kalau gitu Silahkan kamu duluan saja Kamu kan yang paling hebat Katanya Coba kamu duluan Tunjukkan kekuatanmu Dan Bagaimana caranya Kamu bisa Melepaskan Jaket Dan shawl Dari Musafir ini Oh Suatu hal yang mudah Buat aku Lihat ya Lalu angin pun Bersiap-siap Teman-teman Dengan menunjukkan Seluruh kekuatannya Angin menghubuskan Udara yang begitu besar Kepada musafir Dan apa yang dilakukan musafir Musafir itu Mereka Dia tidak lepas Malah Mengikat jaketnya Malah Memakaikan jaketnya Lebih Ketat lagi Dan shawlnya pun Dia pakai Lebih ketat lagi Terlalu angin Tapi semakin besar Semakin sulit Musafir itu berjalan Tapi Teman-teman Jaket Dan shawlnya Tidak pernah lepas Lalu angin pun penasaran Wah Angin gak mau malu nih Di depan matahari Akhirnya angin Mengebuskan nafas Yang paling Besar Lalu apa yang terjadi Terjadi teman-teman Musafir itu Tidak melepaskan jaket Ataupun shawlnya Tapi malah mengikatnya Lebih ketat lagi Dikancingkannya Dan dia lebih Mengbungkuk lagi Agar bisa terhindar Dari angin tersebut Wah Makin sulit Makin sulit Astagfirullah Allah Waktar Masya Allah Subhanallah Kata si musafir Dan akhirnya Angin pun Yang sudah mengeluarkan Angin yang begitu besar Capek Aku sudah mengeluarkan Kekuatanku yang paling besar Tapi Musafir ini Tidak mau melepas Tidak mau melepas Jaket Dan Shawlnya Aku Aku menyerah dulu Aku mau istirahat dulu deh Matahari Coba Sekarang Tunjukkan kepadaku Bagaimana kekuatanmu Sehingga kamu bisa melepas Jaket Dan Shawl Dari musafir ini Kata Matahari Kamu akhirnya Menyerah juga ya Sebenarnya sih Aku tidak perlu Memberikan sebuah Kekuatan yang terlalu besar Untuk melepas Jaket Sama Shawl Dari musafir ini Aku hanya Perlu memberikan Senyumku Yang Lebih Hangat Lalu Lihat Matahari Memberikan senyuman Yang Lebih Hangat Lalu Apa yang terjadi Ketika Matahari Memberikan senyuman Yang lebih Hangat Apa coba teman-teman Suasananya Jadi makin Panas Suhunya Jadi makin Panas Di padang pasir itu Lalu Sang musafir Sedikit-sedikit Mengipas-ngipas Mukanya Aduh Lalu Matahari Memberikan senyuman Yang lebih Hangat Lagi Lalu musafir Sedikit-sedikit Membuka Shawl Kadang-kadang Dia melepas Aduh Panas Udah berjalan Jauh Dan sekarang Udara malah Makin panas Aduh Enaknya Aku Bagaimana Kalau aku Melepas 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 Apa nih Melepas Seluruh Jaket Dan Shulkus Saja Udara Jadi Lebih Sejuk Alhamdulillah Ketika itu Angin Kaget Ketika itu Kamu Cuman Ngasih Senyuman Saja Dan Musafir Ini Bisa Lepas Dari Melepas Jaket Jaket Dan Saja Kok Bisa Bagaimana Kamu bisa Melakukan Itu Matahari Kata Matahari Untuk Melakukan Sesuatu Seringkali Kita tidak Memerlukan Sebuah Keributan Tidak Memerlukan Sebuah Kekerasan Tidak Memerlukan Sebuah Kehebatan Yang Dengan Kekuatan Cukup Dengan Kebijakan Dan Cukup Dengan Sentuhan Yang Membuat Hal itu Terjadi Itulah Kekuatanku Seketika itu Akhirnya Si Angin Sadar Ternyata Kekuatan Bukan Segeranya Kalau gitu Baiklah Berang Aku akan Memberikan Kebijakan Dengan Memberikan Angin Angin Yang Lembut Angin Angin Yang Sepoy Yang Dingin Yang Bisa Memberikan Kenikmatan Kepada Mahluk Mahluk Allah Alhamdulillah Nah Akhirnya Seperti Itulah Cerita Si Angin Dan Si Matahari Eh Sebentar Maaf Mana 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 Kata Ketisar Kok Hilang Ya Aku Disini Itu Dia Matahari Dan Angin Nah Dan Akhirnya Angin Pun Belajar Dari Semua Ini Bahwa Kekuatan Yang Sebenarnya Adalah Bukan Sebuah Eh Kehebatan Yang Sebenarnya Bukanlah Kekuatan Yang Bisa Merusak Tapi Kekuatan Yang Bisa Membangun Nah Seperti Itu Seperti Yang Dicanakan Di Hari Perencanaan Penanaman Satu Juta Pohon Nah Itu Sebuah Kita Akan Menunjukkan Sebuah Kehebatan Kekuatan Semoga Teman Teman Juga Mau Setidaknya Menanam Pohon Di Rumah Di Pekarangan Rumah Mumpung Sekarang Lagi Work Mumpung Sekarang Lagi Pada Di Rumah Jadi Kita Tanam Satu Tanam Aja Atau Bisa Lebih Banyak Lebih Bagus Di Pekarangan Rumah Atau Di Kebun Di Belakang Rumah Seperti Itu Teman Teman Nah Cerita Selesai Nah Tapi KT Sar Punya Games Buat Teman Teman Kompok Bermain Istiqlal Kira-kira Mau Bermain Games Sama KT Sar Mau Enggak Kalau Mau Mau Main Games Nah Main Games Nanti Akan Dipandu Oleh Teman Kak Tessar Ada Yang Tau Nggak Teman Kak Tessar Namanya Siapa 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 Jojo Iya Jojo 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 Panggil Dulu Jojo Jojo Sebentar Kak Tessar Tutup Dulu Jojo Jo 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 Sini Jo Jo Ini Sudah Mulai Nek Oh Sebentar Aku Ini Dulu Sebentar Oh Mana Oh Halo Teman Teman Hai Hai Jumpa lagi Dengan Jojo Di Sini Halo Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Wah Senang Sekali Jojo Bisa Bertemu Dengan Teman-teman Kelompok Bermain Istiqlal Jojo 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 Permainan Permainan Permainannya Gampang Yang tugasnya Adalah Kalian Melihat Mengamati Dua Gambar Yang Berbeda Kalian Nanti Lihat Cari Perbedaannya Lihat Dengan Dalam Hitungan Sudah Siap Belum Sudah Siap Belum Siap Ya Oke Dalam Hitungan Mundur Tiga Tiga Dua Satu Ini dia Nah Aku harus Di sini Ini dia Ada Gambar Nomor Satu Dan Ada Gambar Nomor Dua Ini Gambar Satu Dan Gambar Dua Ada Bedanya Yang Ada Di Meja Ini Bedanya Apa Aku Si Bedanya Sama Aja Ini Sama Sama Membuat Aku Makin Laper Ada Yang Tau 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 Oh coba satu lagi bedanya coba betul sekali jawaban yang kedua adalah ada susu yang i gambar dua tidak ada susunya yang gambar satu ada susunya masih mau main lagi Coba lagi ya Oke sekarang permainan yang kedua Oh gambarnya sama nih gambar satu gambar dua Oh ini agak sulit dikit nih apa aja yang bedanya ya apa-apa bedanya apa bedanya apa bedanya apa bedanya dua gambar ini Roti Roti coba kita lihat jawabannya ya Roti Oh betul yang gambar kedua rotinya tidak ada yang gambar pertama rotinya ada loh coba ha telur coba kita lihat Oh ya betul gambar satu ada telurnya gambar dua enggak ada telurnya Oh nah sekarang Jojo punya permainan yang berbeda nih temen-temen nih pindah-pindah semua nih Wah luar biasa nih temen-temen di kelompok bermain istri kali tinggal itu semua ya luar biasa sekarang Jojo punya permainan satu lagi ya nih lihat ya 123 Wah coba disini cuma ada satu gambar ya coba cari gambar matahari dan bulan Wah temen-temen temen boleh tunjuk di layarnya coba disini ada di dekat ini matahari di bawah Oh betul sekali matahari ada di belakang yoghurt wah nah sekarang ini agak sulit nih agak sulit luar biasa luar biasa di atas atas itu atas itu mana 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 ada sini sini ini iya betul wah teman-teman lembab bermain istri kali keren-keren ya luar biasa hahaha luar biasa bisa melihat bulan dan matahari yang tersembunyi wah tepuk tangan dong buat semuanya siapa yang anak hebat bilang Hore siapa yang anak hebat bilang Hore Hore siapa yang anak hebat dan semoga begitu siapa yang anak hebat bilang Hore luar biasa nah itu dia coba aku panggil lagi itu dia itu games dari Jojo ya ada terima kasih sudah mengikuti oh game dari Jojo semoga bermanfaat sekarang kate eh sekarang Jojo mau panggil kates dulu kates kates woi sini eh aduh wah nah nah itu dia ya teman-teman ya games dari Jojo terima kasih Jojo semoga aku senang sekali bisa mengajak teman-teman untuk bermain game sama aku oh mudah-mudahan lain kali kita akan bertemu lagi dan kita bisa bercerita dan bermain games yang lebih banyak lagi setuju 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 teman-teman setuju setuju nah untuk itu Jojo dan kates pamit dulu ya oh nggak pamit dulu kita mau foto-foto bareng kali iya benar sekali terima kasih ya sudah mendengarkan cerita tak main game sama aku semoga bermanfaat ya bangsa selamat setuju semua ernya bisa kita foto-foto dulu yoo Jojo mau deh foto-foto sama kelompok bermain istiklal nah pastikan teman-teman semua terlihat di kamera ya Buka kameranya ya Silahkan Tidak lupa Berikan senyum yang terbaik Senyum terbaik Matahari Senyum Oke Bu Sima dibantu ya Untuk penghitungannya Siap teman-teman semuanya 1, 2, 3 Senyum Tahan dulu Sebentar Senyum lagi ya 1, 2, 3 Senyum Senyum Teman-teman semua Terima kasih banyak Luar biasa Teman-teman Ucapkan apa Sama-sama 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 Tetap bahagia ya Walaupun di rumah aja Jangan lupa Tanam pohonnya Siap Insya Allah Teman-teman Teman-teman semua hebatnya hebat ya Bisa menjawab semua Teman-teman semua games Dari Jojo Pesan yang keburu kita tangkap Dari kegiatan mendorong yang tadi Berkaitan dengan yang kita bahas hari ini Bahwa ternyata Tadi Kak Tesar bilang Bahwa kekuatan yang harus kita berikan adalah kekuatan yang membangun Seperti si matahari Dengan cahayanya Bisa membantu tanaman Ataupun pohon Dalam memasak makanannya Sehingga bisa menghasilkan oksigen Yang bisa dihasilkan Yang bisa dikemati oleh manusia Amin Dan si Amin juga Kalau dia mau Ternyata dia juga bisa loh Bu Sima Memberikan kekuatan yang membangun Lewat hembusannya yang sepoy-sepoy Menggerakkan daun-daun Pohon-pohon yang sudah ditanam Sehingga sejuk Aslinya bisa kita rasakan Oleh semua manusia Betul sekali Betul sekali Pastinya berikannya perlahan-lahan Seperti matahari Di dalam perhubungan kekuatan yang besar Semua bisa dilakukan secara perlahan-lahan Betul Sama juga kalau menanam 1 juta pohon itu kan Tidak harus sekaligus ya Bu ya Bu Rita ya Bu Sima ya Itu cukup dengan 1 orang 1 pohon saja kan Udah berapa orang tuh Yang misalkan ada 1 juta orang Cukup 1 pohon saja kan ya Betul sekali Nah jadi Pastikan teman-teman Bersama ayah bunda Menanam pohon apa saja Boleh rimpangan seperti Bu Emma Boleh pohon-pohon yang besar Atau Wah ada Pat nih Yang sudah bawa pohonnya Masya Allah Luar biasa Masya Allah Atau kalau sudah punya pohon nih Seperti Pat Boleh dirawat ya Pastikan dengan kasih sayang Masya Allah Ima Ima Kalau terbatas lahan Boleh lho Menanam canaman hidrapani Betul sekali Oh iya Baiklah Makasih Jojo dan Kak Tesar Sekali lagi terima kasih Ayo Selamatkan bumi kita Melalui curahkan Menanam pohon Conti tagline kita kali ini Apa Bu Rita Tanam pohon Selamatkan bumi Boleh dendengar belanya Sekali lagi Oke sama-sama ya Sama-sama Dibuka ya teman-teman Mikrofonnya Kita mau bilang Tanam pohon Selamatkan bumi Asyik Coba ya 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 Human dibuka Fatih boleh dibuka Kita bantai hitung Betul Tanam Tiano Aisyah Banyak Eh udah Nawa buka Siap Bu Rita Satu Dua Tiga Tanam pohon Selamatkan Bumi Terima kasih Semuanya ya Katesar pamit dulu Jojo pamit dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mudah-mudahan Kita segera bertemu Dengan Katesar Dan Jojo Apa aslinya Tidak melalui Virtual ya Bu Rita Insyaallah Insyaallah Soalnya Bu Sima udah gak sabar banget Pengen salaman itu Sama Jojo Sama Bu Rita juga Dan pastinya juga Teman-teman semua ya Baik Bu Sima Karena waktu jua Yang harus sudah memisahkan kita Tapi jangan khawatir Insyaallah besok kita akan ketemu lagi Dalam kegiatan Sepertu biasa Kelazung Di setiap kelompoknya ya Nah untuk hari ini Bu Rita berharap Teman-teman semuanya Bergembira Dan menikmati kegiatan kita Mulai dari awal hingga akhir ini Dan Teman-teman semua setelah ini Nanti bisa melanjutkan Kegiatan bermain Di rumah Masih ya Bermain Yang nyaman Yang membuat teman-teman bahagia ya Heeey Iya Ada yang lagi yang ingin disampaikan Sudah Bu Sima hanya mengingatkan kembali Untuk foto Atau video Teman-teman Saat menanam pohon Atau merawat pohon hari ini Boleh dikumpulkan Boleh dikumpulkan Di Whatsapp Dengan mengucapkan Berita Bu Sima Mohon maaf ya Jika sepanjang kegiatan tadi Membuat teman-teman tidak nyaman Bu Rita menutup kegiatan hari ini Dengan mengucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dadah Dadah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Hai dan Hai Rumah Kamriah Humam Kiano Hasan Sama